Tribuners, Anda menyaksikan hotnewsposkupang.com hari ini. Nikita Mirzani hadir di pengadilan untuk menjadi saksi di sidang kasus dugaan pencobaran nama baik dengan terdakwa seorang pengacara bernama Indra Tarigan. Artis Nikita Mirzani menyambangi pengadilan Negeri Jakarta Selatan selasa 15 Februari 2022 pukul 13.35 waktu Indonesia Barat menggunakan mobil Alphard hitam. Melansir dari tribunews.com, wanita 35 tahun itu hadir bersama sang putri Laura Meizani Nazeru Asri alias Loli dan sahabatnya Fitri Saluteru. Ibu tiga anak itu juga mengungkapkan kondisinya sebelum memberikan keterangan di sidang. Sebab laporan yang dilayangkan sejak 2019 silam akhirnya naik ke meja hijau. Lewat laporan tersebut menurut Nikita dapat memberikan efek jerat terhadap seseorang yang berani menyangkut pautkan permasalahan dengan anak-anaknya. Tidak ada persiapan apapun Nikita mengajak putrinya yang juga sebagai saksi untuk melihat pria yang diduga telah mencumarkan nama baiknya di media sosial. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!